Saya, Dr. Sabirun dari Surabaya, mengikuti kuliah Karnus di Semarang, di Universitas Bunisula. Dalam hal ini, saya menemukan suatu konsep baru di dalam penyembuhan penyakit-penyakit kronis, terutama penyakit-penyakit degeratif, yang selama ini berlalu dikatakan bahwa itu tidak ada obatnya. Ternyata dengan konsep yang baru ini, kita lihat dari penyebabnya, katakanlah itu satu kondisi di mana kita bisa melihat dari hulunya, bukan dari hilirnya saja. Jadi selama ini kita melihatnya dan menangani penyakit-penyakit itu, boleh dikatakan setelah terjadi kejala dan hilirnya itu baru ditangani. Jadi dengan konsep karus ini, mudah-mudahan itu semuanya bisa diterjegah sebelum terjadi penyakit. Dan juga bisa mengatasi penyakit-penyakit yang boleh dikatakan penyakit yang selama ini dikatakan tidak ada obatnya. Jadi Alhamdulillah dengan konsep ini, mudah-mudahan bisa membuka cakrawala yang baru. Sehingga kita bisa lebih banyak menolong sebagai tenaga medis, untuk penerita-penerita yang selama ini menerita dengan bertahun-tahun. Bahkan tadi sudah ada satu testimoni dan demonstrasi dari penerita yang sudah berhasil disembuhkan dari tumor yang ganas, yang boleh dikatakan tidak ada obatnya. Demikian juga ada beberapa kasus dari penyakit diabetes dan hipertensi yang juga sudah bisa ditangani dengan baik. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan motivasi pada teman-teman sejawat, sehingga lebih banyak penerita yang tertolong dengan ini.